Halo selamat pagi, siang, sore atau malam saya ucapkan semoga teman-teman selalu sehat walafiat lancar dalam menjadi rezeki 1 Agustus untuk permulaan on-beat kali ini di jam 7.35 oke, jam 7.35 ini masih saya setting bandara siapa tau dapet ya tapi kayaknya mustahil gak dapet haha grabnya juga, oke kita matikan aja settingnya, kayaknya gak bakal dapet langsung kita auto-beat karena sortir nanti kena suspend auto-beat kayak apa masih seperti biasa, hematnya gak bisa dimatikan 1 Agustus ya yuk kita seperti apa orderannya jauh gak ini nyantolnya oke, orderan pertama guys 12.000, ya pastilah hemat ya aduh, sampai Melia Purosani kok cuma 12.000 gitu eh, bukan sampai Melia Purosani guys jemputnya di Melia Purosani nganternya di Kericak guys 12.000 guys normal gak tuh? ya gak normal lah gak normal sama sekali guys ah, parah ini oke ini saya menjemput penumpang di Melia Purosani guys nganternya ke Kericak 12.000 tuh guys tariknya udah sama plek dengan Maxim nih guys apa, jangan-jangan malah gedean Maxim nih saya gak tau driver-driver Maxim coba komentar ya yang Jogja dan untuk driver-driver baru yang mungkin jebolan Maxim baru datang atau baru daftar di Gokar ya kalau dulu kalian beranggapan tariknya Gokar bagus ya itu dulu guys sekarang sudah sama dengan tarik Maxim plek atau malah justru lebih besar Maxim saya gak tau nih jangan-jangan malah lebih gedean Maxim nih jalan-jangan Gokar bener-bener tariknya sekarang murah banget guys hancur lebur dan saat ini tarif yang masih agak mendingan itu Grab nah kalau jenengan-jenengan mau geser atau pindah ke Grab ya silahkan juga sih itu kalau Grab kalau anda beruntung ya bisa nemui tarif yang per kilometernya 4.000-5.000 malah bisa kalau di Grab kalau apesnya tapi juga ada apesnya apesnya di Grab nanti ada ketemu tarif yang 9.600 tarif 9.600 itu kalau per kilometernya ya paling 3.000 3.000 sekian ya cuma itu sih tarif yang paling parah di Grab itu selain selain 9.600 tarif di Grab saya rasa lebih baik cuma orderan di Grab itu gak bisa stabil kalau kasih orderannya itu beda sama Gokar jadi menurut saya nih kalau Grab itu harus kita cari spot yang rame kalau kita gak di titik rame ya udah lama orderannya makanya kalau kita di Maleoboro di stasiun nah itu Grab cepat bunyinya tapi kalau di luar itu ya gak lama oke ini Melia Purosani 12.000 sampai kericak aduh parah ya oke sudah saya turunkan guys ini penumpang pertama Gokar dari Melia ke kericak 12.000 ngapet lagi guys ini tarif yang paling saya suka kayak gini nih bayar 7.000 sudah naik mobil pakai AC maaf banget ya masuk gang guys tak kayak ngesel kasian saya sebenarnya bayar 7.000 masuk gang guys tak kayak ngesel maaf ya kalau gak masuk gang gak apa-apa guys tak bawa tadi guys tapi diunjuran masuk gang saya agak males trauma kalau masuk gang guys langsung dapet gantinya nih Jogja Green School ngantornya ke Pandowo Harjo daerah utara 18.000 jauh gak ini dudududududu dudududu ya daerah dijamuran guys aduh aduh jemputnya 6 menit 2,3 km ah grepnya nyala kragilan ke Ayarta aduh saya mau ngambil Gokaraja guys nanti ya kamu ya nanti ya grepnya nanti ya oke saya poisnya di SKA ini di Sindu Kusuma jemputnya di Pasar Jambon guys antarnya ke Pandu Harjo itu daerah Jejamuran dulu sekitar situlah pokoknya 18.000 yang mau gimana ya guys mau sortir juga udah-udah pertama-pertama ya pertama ya mau sortir kayak apapun tetep-tetep ya tak tarif yang kita cari itu enggak ada yang cocok kes mayoritas kecil-kecil semua tuh yang kedua ya sudah diperlakukan suspensi kembali nanti kalau kita kena suspensi malah nggak bisa narik saran saya saran saya malah mending entah auto bit entah manual bit cocok aja dulu ya kalau nggak cocok cancel gitu atau kalau sudah dirasa kita sortir berkali-kali nggak ada yang cocok ya udah orderan yang berikutnya kita terima ya kalau mau ya diambil kalau enggak ya cancel gitu aja saran saya gitu daripada kebanyakan sortir itu sebenarnya juga enggak bagus enggak bagus siapa ya kita nggak dapet uang sortir terus sortir terus sortir terus nanti kita cari yang cocok enggak ada yang cocok ya tarifnya yang nol gitu-gitu terus guys Oke ini menjemput penumpang nanti update lagi ya grabnya tadi sebenarnya nyala bunyi 18.000 aduh tapi kok eh 13.000 nganternya ke kota kayaknya grabnya tadi lebih deket jemputannya tapi saya mau nyoba kokar hari ini kayak apa tarifnya nemu yang gede enggak gitu oke lanjut Oh nganternya di utara Masjid cuci hati guys bukan cejamuran guys lanjut ya ini malah dapet cantolan grab 30.000 guys nganternya ke stasiun Tugu saya Dindenggung ini guys halo guys ini gokarnya tak matikan malah grabnya yang nyandal 30.000 ini grab kar hemat ya dari sendangnya di Residen ngantar ke stasiun Tugu lumayanlah arah balik tadi nunggu gokar ya nggak bunyi-bunyi guys jadi bingung nih mau narek apa hari ini guys narek gokar kok iya tetap anyep narek grab kok iya anyep podo-podo anyep tapi kok sekali nongol tarifnya grab itu lumayan ya 30.000 ribu kayak gitu nah kalau gokar gak ada eh dapetnya yang dibawah 20.000 semua guys yo selesaikan dulu guys lumayan 30.000 untuk balik ke arah kota guys seperti biasa stasiun Tugu ini coba ya gokarnya tak nyalakan lagi tadi sempat nggak bunyi malah yang bunyi grabnya wah banyak banget banyak banget yang ngetem jadi nih gokar saya masih auto-beat guys bisa lebih cepat dapat trip wah nanti saja saya nggak pernah manggal disini guys lanjut halo guys nyantol Rp10.000 guys walaupun reguler guys ini guys tuh reguler tapi ya Rp10.000 hahaha pertanyaan ini sing argo-argo Rp20.000 ke atas tuh ada nggak gitu loh soalnya banyak temen-temen yang juga ngasih kabar kalau dia tuh nyortir beberapa kali itu juga juga nggak ada nggak nemu argo-argo tarif-tarif yang di atas Rp20.000 tuh langka gitu loh nah tapi mosok ya nggak ada yang order sih yang Rp20.000an ke atas Rp30.000an ke atas saya kira tetap yang order ada cuma nggak masuk gitu loh nggak masuk ke akun kita reguler pun Rp10.000 guys bayang ke ya cuma deket sih ini nganter jemputnya deket nganternya deket jadi is oke lah nggak masalah di tasnim guys hotel tasnim tasnem tasnem yowes nganternya ke Prawirotaman menurunkan di pasar Prawirotaman yuk nyalakan gripnya juga lewat mana ya ini dapet orderan guys saya kayaknya nyerah ini Gokar saya posisinya di sini ya jemputnya di Pabringan Pabringan itu pasar Peringarjo guys nganternya ke stasiun Tugu tarifnya 7500 7500 dibayar penumpang kupenya nambah 2900 bukan bukan masalah itu ya guys kalau jarak mungkin nggak sampai dua kilo ya tapi kok mengarah nah kesana tuh kayaknya males banget tuh 13 menit guys 13 menit 3,7 kilo tuh 3,7 kilo 14 menit malahin gini ini ngelewatin dua lampu merah guys gak mungkin guys coba ini tak biarin aja ya mau tak biarin aja enggak Wah ini ah ini aja nah mantap ini aja malah ada grip kena ini ya sip ah ngangkut ini aja nanti gokarnya tak biarin itu tak chatting penumpang grabnya sih selesaikan dulu yuk grab 24000 grab perbiasa loh guys tadi penumpang hematnya gokarnya tak cancel guys ini sampai ngehuangan dia nggak cancel cancel tak chat juga jangan order hemat bu pak karena driver nggak untung sedikitpun terus tak cancel guys terus gitu aja lah sekarang daripada nyortir mendingan dapet nggak cocok cancel gitu aja deh saya lebih menang ya mau gimana lagi tercepit ini emang bajikur nih gokarnya tuh tiga orderan duitnya baru 42 ribu guys sedangkan gok grab car dua orderan 50 ribu 55 ribu ya untuk kalau saat ini memang kalau dilihat dari sikon kayak gini mendingan grab guys asli mendingan grab karena gokartnya kecil-kecil banget kamu nyari 10 orderan aja duitnya saya yakin belum tembus 200 yakin nggak ya ditambah cedanya mungkin ini agak lama kalau grab bisa kemungkinan tembus 200 cuma grab itu juga spot-spot tertentu guys jadi apa ya harus di spot rame baru kita cepet dapet orderan kalau di pinggiran ya sudah lama kayak gitu halo guys ini saya otw pulang aja guys kayaknya memang sepi mau dipaksain sampai sore atau malem pun juga emang nawa eh nggak usah dipaksakan sedapetnya aja bensin sisa masih bisa buat besok itu nah nggak bunyi sama sekali guys habis ngedrop dari giwangan tadi ya ya sebenernya bunyi sih kayak grab bunyi dua kali grabnya bunyi tapi tarifnya nggak cocok saya jadi kita putuskan vlognya tak akhiri jadi gokartnya dapetnya tiga trip 42 ribu nah grabnya grabnya cuma dua trip tapi lebih besar tuh 55 ribu cuma dua trip guys ya menang grabnya ya menang grabnya guys jadi saya mau ngomong apa ya guys intinya ini ya intinya tetap bersabarlah guys kalau memang terasa berat saran saya untuk temen-temen ya ya mending libur aja yang nggak punya tanggungan ya tapi kalau yang punya tanggungan dan harus harus pulang bawa duit ya ya dilakoni rapopo sementara sih ya hitung-hitung iso balik modal buat bensin udah bagus tapi untuk temen-temen yang udah ada bisnis lain atau kerjaan lain ya tekuni dulu sambil kita menunggu dan melihat situasi perkembangan yang ada karena apa karena saat ini di Jogja itu masih terjadi perekrutan driver-driver gokar ya tujuannya sudah pasti tujuannya sudah pasti hanya untuk mengakomodir paket hemat ya kan karena driver-driver lama driver-driver yang udah senior kan pada nggak mau mengangkutin paket hemat nah maka merekrut driver-driver baru yang masih fresh semangat-semangatnya ya semangat 45 bahkan mungkin mobilnya ada yang baru keluaran 2024 fresh from the oven ya ya absen saya untuk driver-driver baru ya pertama ya selamat bergabung jika itu impian temen-temen semua yang baru gabung di Gojek yang sebelumnya di akun lain ya selamat bergabung ya pesan saya jangan berharap banyak karena sekarang tarif Gojek juga parah hampir sama dengan maksim menurut saya bahkan malah lebih tinggi maksim barangkali jadi seperti itu pesan saya ya kalau ada temen-temen akun baru yang sekarang di catah tarif yang gede-gede lagi semangat-semangatnya seneng-senengnya ya selamat tapi itu nggak berlangsung lama guys teman-teman nanti suatu saat juga kembali ke setelan pabrik ya seperti itu dulu vlognya tak akhiri yang jelas kalau saya pribadi masih tetap menarik masih tetap menarik apapun yang ada apapun hasilnya seberapapun yang saya dapat dapatnya 50 ribu cuma 20 ribu cuma satu trip dua trip Insyaallah tetap bikin vlog guys jadi ya biar untuk ngisi vlog-vlog aja juga terus saya juga nggak ada kegiatan tau mending narik aja kalau saya pribadi sekarang ya rencana bisnis tuh ada sebenernya cuma menunggu timing yang tepat aja sama modal yang tepat bisnis-bisnis jaman dulu yang saya lakukan mungkin akan tak apa ya aktifkan kembalilah ya sambil melihat situasi aja gitu aja teman-teman ya tapi saya masih tetap menarik harian saya tetap menarik harian saya tetap menarik tetap menarik tetap menarik seberapun yang ada jadi kita tetap teman-teman saya libet jadi begitu aja vlog kali ini teman-teman pokoknya teman-teman tetap sehat tetap semangat memang kondisinya tuh anjep semua nggak ada yang lebih kacor nggak ada anjep semua semua rata-rata anjep bukan hanya di Jogja di kota-kota lain juga iya di Jakarta iya semuanya anjep guys jadi anda tidak sendiri itu aja toh ini memang siklus sebenernya tuh ini siklus guys siklus siklus tahunan habis liburan anak sekolah habis liburan lebaran itu pasti anjep nah tapi permasalahannya ini diperparah dengan tarif yang hancur kalau sebelum-sebelumnya kan anjep iya tapi tarifnya masih mendingan kalau zaman dulu nah ini sudah anjep tarifnya hancur gitu loh yang jadi masalah tuh di double double kill sudah tarifnya eh sudah anjep tarifnya hancur itu yang menjadi keresahan driver jadi kan kita anjep aja sudah 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 bikin kemerungsung ya kalau anjep sudah bikin kuatir pulang nggak bawa duit ya apalagi ditambah dengan tarif yang waduh parah ya lihat sendiri aja temen-temen ngalamin sendiri dok temen-temen yang nare nggak perlu nonton vlog saya tapi ngalamin tapi semuanya apa namanya ngalamin keanjepan ini kalau yang ada akun yang masih dapat tarif gede-gede ya disyukuri temen-temen ya soalnya banyak temen-temen lain yang termasuk saya yang wah tak ada penyak kecil-kecil semua oke jadi ini sebenarnya masih nyala guys masih nyala ini saya lewat perair otaman ini masih nyala tapi juga nggak nggak dapat nggak bunyi jadi sementara gitu aja selamat keluarga tetap sehat dan semangat yang penting itu sehat semangat gitu aja karena kesehatan kunci yang utama dengan kita sehat kita bisa beraktivitas cari rezeki kan gitu ya nah kalau kita sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kerja nggak bisa ngapa-ngapain nggak enak ya kan yang penting sehat dulu kita bisa beraktivitas nah itu kunci utama meternuhun yang udah nonton jumpa lagi di vlog berikutnya semoga kita diberi kelancaran dalam mencari rezeki amin begitulah kura-kura uang unik 10 ribu sudah tau kan mesti berbuat apa ini saya sudah terlewat kelewatan adoh dan saya harus balik ini saya di lampu merah jadi ya jawabannya ya cancel 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 nun sewu ya nah balik ya guys balik sudah kelewat ini di lampu merah putar baliknya susah cancel 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 aja oke mantap begitulah kura-kura terima kasih terima kasih